Intro Bagi penggemar game tentu akan terus mengikuti perkembangan dunia game yang saat ini terus bertumbuh Dimana gaming saat ini menjadi aktivitas yang bisa dibilang semua orang yang menggunakan smartphone pasti memainkan game Banyak sekali game-game yang saat ini populer seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile dan masih banyak lagi Namun sudah tau ke anda bahwa saat ini juga ada lalu game kuatan asli anak bangsa yang sangat populer yaitu Bus Simulator Indonesia Game ini mulai menjadi perhatian pada tahun 2018 dan di tahun 2021 ini sumber-sumber dengan memiliki jumlah pemain yang tinggi Silahkan anda bisa lihat beberapa jumlah downloaded game ini di Google Play Store Tak bisa diremehkan, gaming kuatan Maliu ini bisa dibilang memiliki kualitas internasional atau dunia Bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi game terkenal seperti Euro Truck Simulator yang mendunia pusit sebutan game ini Di desain dan besar pikiran rupa dengan tampilan yang sangat realistis Seperti nama gamenya Bus Simulator Indonesia mengambil latar belakang dari negeri kita tercinta Indonesia Mulai dari bangunan-bangunan kota-kota, kendaraan dan hal-hal semua mengundang musul Indonesia yang tentu sangat menarik perhatikan Game ini sudah memiliki grafis 3D dimana kualitasnya sudah relatis seperti misalnya ada jalan berlubang, jalan yang basah karena hujan, area penggurungan dan pantai Serta masih banyak lagi hal keren lainnya Dan di game simulator busit ini dipaskan di kendaraan Ya, di kebanyakan game, biasanya game yang pertimbangkan kendaraan memiliki pilihan kendaraan yang terpatas bukan? Nah, di game busit ini pengguna bisa pepas melupakan kendaraan sesuai dengan keinginan karena tersedia fitur mood Mood ini yaitu film per ekstasi busit facial yang digunakan untuk mengubah kendaraan Misalnya kendaraan defaultnya di game ini yaitu bus biasa, nah Anda ingin membuka menjadi bus Sebenarnya saya atau PO bus lainnya bisa juga truk mobil motor Maka Anda hanya perlu mendownload mode di situs-situs penyedia mod bus simulator Indonesia Diver bisa keluar dari kendaraan Nah, ini salah satu fitur yang keren juga ya Dan mode play sangat seru dan bisa main offline Di game ini terdapat mode play multiplayer online, layap, offline, dan mode akab narik online Di mana kalian dibuka seluruh untuk mencari dan mendapatkan penumpang Di awal game kalian akan memiliki code online, layap, offline, dan mode akab narik online Di mana kalian dibuka seluruh untuk mencari dan mendapatkan penumpang Di awal game kalian akan memiliki code rasal dan kota tujuan Kemudian kalian membawa kendaraan dan mencari penumpang Terlihat sangat seru bukan? Game ini bisa dimainkan offline namun hanya di mode narik saja untuk main mode multiplayer harus online dan jika ingin memiliki pengelaraan memiliki item dan beberapa hal lain juga hanya bisa dilakukan online mestinya suasana game yang harilais dis terdapat banyak sekali pop-up sekolah-kotak-kotak di Indonesia mulai dari Jakarta yang lalu melibangkan sebagainya bukan ada juga maps di perniasaan yang menyebabkan keseruan game ini perikuan yang tersedia juga mirip seperti di dunia nyata dan di pegunungan, hutan, mantai, lukaan, kapal dan lainnya dengan berpakaian hal yang berhasil seperti hujan pokoknya main game ini benar-benar berasa sebanyak sendiri kita cari perasaan sedang berlindung untuk sehat dengan menurutnya kejaran yang ada bagi kalian yang tertarik penawatan di game ini langsung saja bisa melihat mulai Google Play Store game ini punya kekurang yang cukup besar serta 300 MB namun keputusan yang ditapatkan menjadi jamin sesuai dengan ukuran game oke sampai jumpa di next video salam simulator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati